Kemacetan lalu lintas yang cukup parah terjadi di Jalan Lintas Timur Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan, Kuras, Kabupaten Pelalawan, akibat banjir pada Rabu 24 Januari kemarin. Informasi yang diperoleh terjadinya kemacetan berawal dari Jalin Timur Desa Kemang yang dilanda banjir mulai dari km 76 sampai km 84. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Pekanbaru, Johanis Tanjung. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Rekan Yesi dan selamat sore semua pemirsa tribuners dimanapun Anda berada. Saya Johanis Tanjung, wartawan tribunan baru.com, melaporkan dari Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Seperti kita ketahui sudah satu bulan lebih banjir merendam Jalan Lintas Timur atau Jalin Tim tepatnya di Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan, Kuras, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Ada sekitar hampir 8 km, air menggenangi Jalan Lintas Timur mulai dari km 76 sampai km 84. Kondisi ini tribuners selama satu bulan mengakibatkan arus lalu lintas nyaris lumpuh, bahkan beberapa hari terkadang tidak bisa berjalan atau berhenti total seperti sehari yang lalu. arus lalu lintas lumpuh dan tidak bisa berjalan artinya terkunci secara total. Sehingga mengakibatkan antrian kendaraan yang memanjang, memular baik dari arah pangkalan kerinci maupun ke arah pangkalan keras. Dari masing-masing jalur, antrian diperkirakan hampir mencapai 10 km dari masing-masing jalur. Hal itu disebabkan oleh adanya kendaraan kecil atau mobil pribadi yang menerobos antrian. Beberapa kendaraan pribadi berodampat menerobos antrian sehingga diikuti oleh kendaraan lain, alhasil menyebabkan penumpukan-penumpukan kendaraan dan jalur antrian semakin berlapis. Hal ini menyebabkan arus lalu lintas terkunci, baik di jalur banjir maupun di jalur antrian sebelum titik banjir. Hal hasil polres pelawan beserta tim gabungan dari berbagai instansi seperti TNI, BISUK, BPBD, dan Satpol PP diterjunkan untuk mengurai kemacetan yang terjadi, baik dari arah pangkalan kerinci maupun dari arah pangkalan keras. Bahkan masyarakat atau pengendara yang mengantri mengaku sampai 10-12 jam hingga bisa lolos dari terjebakan macet. Sampai saat ini tribuners informasi yang kami dapatkan terkini bahwasannya di lokasi banjir masih juga terjadi antrian meskipun tidak menumpuk kendaraan, tidak terjadi penumpukan kendaraan, namun lalu lintas terpantau padat merayak. Hal itu juga disebabkan oleh adanya beberapa kendaraan berat, kendaraan besar yang terperosok, tepatnya di titik banjir paling dalam di kilometer 83. Kondisi di jalur ini juga terjadi kerusakan jalan, sehingga petugas harus secara berhati-hati mengarahkan setiap sopir yang melintas. Selain itu, setiap hari berkali-kali petugas juga mengingatkan seluruh kendaraan, khususnya kendaraan pribadi perudah empat, supaya tidak menerobos antrian ataupun mengambil jalur kanan ketika mengantri ingin melewati jalur banjir, karena petugas melakukan sistem buka-tutup yang dibuka sekali dalam dua jam. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelawaman Profisi Riau, kembali ke Rekan Yesi di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Untuk situasi saat ini, masih tetap sebiasa butuh. Sekarang berjalan dari arah Pangkalan Puras menuju Pangkalan Kerinci. Untuk arus lalu lintas saat ini padat merayap. Untuk debit air saat sekarang ini terdapat 40 sampai 45 cm. Mungkin itu yang bisa kita laporkan sama komandan. Dan selamat siang selalam Polisisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, komandan kicin. Dengan saya, Aiku Deniz Manto, Presiden selatas Polis Pelawaman. Melaporkan situasi tertinggi pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, sekirap pukul 11.30 WIB. Dilaporkan dari TKP Jalan Lintas Timur, kilometer 83 Desa Kemang, Kecepatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelawaman. Untuk arus lalu lintas pada saat ini masih dilakukan kumpul tutup. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.